Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersama-sama Kita lempahkan pada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih sayangnya Melalui pengajarannya beliau Kita saat ini Sangat Mudah sekali Dalam beribadah Oke Lanjut Alhamdulillah hari ini mohon maaf Mr. mengucapkan Mohon maaf sekali lagi Tidak bisa mengajar tepat waktu Di jam kalian Dikarenakan Mr. ada pekerjaan di yayasan ya Oke Terlanjut Ini adalah Hari ini kita belajar tentang Google Docs Yang namanya Untuk Word Wordnya Google Wordnya Google Di versi browser Kalau dulu Kita belajar Mengetik Menggunakan Microsoft Word Nah saat ini Kita menggunakan browser Lalu Untuk mengetik Filenya Menggunakan Google Docs Ya Google Docs sendiri Hampir mirip Dan persis sama Seperti Microsoft Word Oke Lanjut Ini Mr. memasukkan artikel Memasukkan artikel ke dalam Layar kerja dari Google Docs Kita lihat Disini persis hampir sama Ya Ini ada menu nya Kemudian ada lembar kerja nya Terus ini ada scroll nya Terus ini ada status nya ya Di bawah Nah Kita lanjut Ini adalah menu File nya ya Mr. agak flashback ke Pelajaran yang lalu Menunya Mr. ingatkan lagi Ini adalah menu share Kalau Digunakan Apabila Dokumen yang kita buat ini Mau di share Ke banyak orang Nah ini nya kita ganti Disini nih Viewer Commentor Editor Anyone with the link Jadi artinya kita Bebas meng-share nya Kemana aja ya Kemudian ini ada New Dokumen Ada dokumen Ada prompt template Prompt template ini Seperti ini Nah Ini adalah Template Yang dikasih oleh Google Ada contohnya Ini ada Brosur Kalau kita mau membuat Brosur Kayak iklan Kita bisa pakai Template ini Dan ini Resume-resume Seperti Kita untuk Kelamar pekerjaan Nah contohnya Seperti itu Ini contoh-contohnya Ya Tapi kita tidak sedetail itu Oke Kita hanya Mempelajari Persamaan Dari Google Doc Dan Microsoft Word Kurang lebih Mereka memiliki Banyak persamaan Ya Cuman bedanya Yang satu Di browser Yang satu Aplikasi Yang bisa Kita pakai Langsung Harus di install Di komputernya Kemudian kita lanjut Ini ada menunya New Ada dokumen Ada template Dan Spreadsheet Spreadsheet itu Fungsinya untuk Membuat Atau Menghitung Aplikasi Seperti Perhitungan Matematika Ya Kalian Kalian juga pernah Belajar Mungkin Sebelumnya Atau melihat Nah nanti Kita di Kelas Berikutnya Ada Pelajaran Menggunakan Spreadsheet Kemudian ini ada Presentation Presentation itu Sama ya Kurang lebih Dengan Microsoft PowerPoint Kalian pernah Bikinkan Sesuatu Di PowerPoint Waktu Pelajaran Di Kelas Ya Di Kelas TIK Di Pelajaran Mister Nah Praktik Tentang Microsoft PowerPoint Ini ada Google Form Nah Kalau kita Untuk Bikin Google Form Misalkan Kemarin Kalian Ujian PTS Menggunakan Google Form Nah Caranya Seperti Ini Ya Klik Disini New Ada Google Form Klik Form Ini Sama Aja Sebenarnya Gitu Kita Bisa Dari Sini Juga Menggunakan Nah Ini Terus Pilih Google Drive Nah Terus Pilih Pilih Kanan Atau Langsung Disini Ada Google Form Ya Sama Aja Sih Sebenarnya Tapi Kita Lebih Fokus Sekarang Ke Sini Dulu Ya Kemudian Ini Ada Make A Copy Jadi Filenya Menjadi Menduplikasi Maksudnya Ya Ini Ada Open Open Oke Kita Membuka File Nah Membuka File Bisa Dari My Drive My Drive Itu Dari Google Drive Kita Atau Yang Ada Di Komputer Kita Menggunakan Upload Langsung Tinggal Cari Di Disini Mana File Kita Yaitu Kemudian Ini Adalah Email Misalkan Mister Mau Mengirimkan Artikel Ini Ke Luar Sebagai Email Misalkan Mister Mau Kirim Ke SD Selamat Lancor Budaya 5R Dalam Keluarga Wakti Rekas 3 Assalamualaikum Mister Mau Mengirimkan Dokumen 5R Kita Save Boleh Ke PDF Aja Oke Kita Send Tab Nah Kita Lihat Disini Email Al Ansor Kita Lihat Disini Langsung Diterima Nah Sudah Ya Kita Buka Nah Adanya Dia Mengirimkan File Dari Google Dok Nah Bentuknya Format PDF Tinggal Kita Download Klik Ini Ya Itu Kemudian Kita Lanjut Kesini Nah Ya Terus Selain Email Kita Download Artinya Mengunggah Mengambil File Dari Google Ya Nih Kalau Disini Penggunaan Download Berfungsi Untuk Mendownload File Yang Kita Ketik Di Belakang Budaya 5R Dalam Keluarga Kita Download Ke Sini Nah Otomatis Dia Mendownload Kesini Blowser Kita Atau KPDF Langsung Nah Ini Tidak Dipelajari Tapi Adalah Kita Harus Paham Sedikit Menu Dari File Ini Fungsinya Print Artinya Kita Memprint Dokumen Yang Kita Buat Sini Pilih Nama Printer Terus Ini Halamannya Kopinya Trus Berapa Buah Print Sanda Color Bisa Kita Pilih Color Black Or White Oke Lanjut Ini Untuk Print Nah Bisa Juga Dengan Tombol Ini Print Disini Bisa Paling Gunain Nah Selain Itu Disini Ada Rename Rindu Mati Nanti Mengubah File Ini Nama Filenya Tidak Lupa Ini Move Artinya Memindahkan Filenya Ke Volume Yang Lain Itu Ini Tidak Tidak Dipelajari Add Shortcut Itu Artinya Kita Membuat Shortcut Gambar Disini Di Google Drive Ini Yang Kotak Kotak Ini Sebut Sorkat Oke Kemudian Setelan Disini Kita Bisa Menghapus Disini Move To Trash Ya Atau Bisa Publish Web Kalau Kita Punya Web Kita Tempelkan Pub Embedded Link Ya Disini Ada Bahasa Yang Bisa Tepil Ya Tapi Itu Tidak Terlalu Sulit Jadi Kita Bisa Langsung Ke Sinu Andu Ya Mister Coba Biasakan Mengetik Disini Budaya 5R Dalam Keluarga Dalam Kurung Di Rumah Jadi Coba Kita Tebalkan Kasih Warna Disininya Nih Kemudian Pilih Dibusarin Ya Benar Disini Juga Bisa Kita Kasih Nah Bisa Begini Juga Tau Ini Ya Nah Ya Bisa Gini Ini Jenisnya Ada Normal Text Ada Yang Namanya Titan Kita Balikin Semula Seperti Ini Ya 5R Dalam Kehidupan Keluarga Setelah Ada Gambar Ini Kita Coba Pilih Yang Ini Surutnya Bagus Nah Atau Enter Nah Ini Cara Masukin Fotonya Sepertinya Insert Setelah 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 Insert Drawing New Setelah Itu Copy Action Nah Ini Kita Lihat Di Gambarnya Apa Boom Ya Bang Keluar Kita Lanti Di Sini Blue Terus Pilih Image Masukin Terus Room Ya Kita Keku disini yang set pilih dan room Hai pilih ini ya pensi Hai nah terus set and close ya seperti ini jadinya kita ini dulu deh ini biar gampang fontnya kita pilih ini itu ya ini kita fotonya kita lebarin seperti ini kalau kita udah diklik udah ada gambarnya ya kemudian enter prinsip ya Hai menurusnya terbesar ini disini r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r mister miringin begini ya kalau ada garisnya Hai lebih suka sepertinya Hai senang kemiringnya kita baca di sini ini Zoomnya supaya kelihatan semua tadi 100 kita kecilin lagi Hai segini Hai pasal kelihatan Oh enggak bisa kelihatan juga ini jangan lupa cepat agar fotonya kita copy kita disini besarin lagi jadi 90 ya Hai mungkin sebelum ini kita rapihkan dulu di sini ya ini kalau kita blog Hai penin nah ini bisa dilebaringnya batas antas pasinya dipaksinya segini tergantung kebutuhan yang kita harus coba sendiri disini atas ini ini double Hai menengah seperti ini ya Hai terus ini 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 Hai jadi gini aja kita cara gampangnya kalau kita capek ngetik langsung pilih Hai voice typing dari tools ya Ayo kita klik ininya Hai pengen sponsor disini Oke mister supaya enggak capek terhapus dulu Hai Oke mister ketika 5r adalah singkatan Hai ke-5r adalah singkatan dari kata ringkas rapih besik dan rawat dan rajin Hai nah Hai nah secara mudah dia langsung ini ya mengetik otomatis voice typing telat dulu Hai kecil lagi tapi begini ke-5r adalah singkatan Hai Oh ininya ya supaya jadi bahasa Indonesia kita klik disininya jadi gini Hai hapus dulu jadi kita klik ini 5r adalah singkatan dari kata ringkas ke-5r adalah singkatan dari kata ringkas Hai tapi resip Hai perawat dan rajin Hai ini tanpa mengenai mengetik ya Hai nah ini ada sensitif Hai Oke ini hai 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 ya itu suatu metode sederhana untuk melakukan penataan tempat tidur diperlukan Hai 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 ini tadi sebentar terolong lagi ya Hai eh mister matiin dulu kalau itu ini Hai nah Hai Oke Hai Nah kalau paragrapnya untuk rapih ini terhadap ikan menggunakan menu line disini sentral line line atas kiri dan kanan ya tadi kita menggunakan atas kiri dan kanan nah Hai kemudian ke-enter terus kita pilih tab yang ada di komputer nah kita coba ini Hai nah Hai kok susah lagi kita tinggal klik ini terus pilih ini Oh ya oke Hai seperti itu jadinya ya kemudian kita baca lagi sebelum liku jari bahas lebih jauh liku jari artinya si yang menjelaskan materinya nah kita ketik ya sebelum itu jadi bahasa lebih jauh terkait udaya 5R di rumah karena tidak semua pembaca mungkin mengetahui ada baiknya sedikit kita adalah dua apa sih 5R itu yaitu suatu metode sederhana untuk melakukan penataan nah ini adalah contohnya ya contoh kemudian mister lanjut lagi disini nah file-nya bisa kita kasih rename ya yang disini nah kalau untuk mau mau waktu memindahkan ke folder yang ada di komputer kalau untuk menghapus secara keseluruhan ini kita mau cutre saja ya Nah ini ada dokumen detail terus bahasanya juga kita bisa nah ini dan ini untuk mengeprint ya pengeprint itu menunya ada di bawah nah disini terus disini ada edit undo redo copy paste cut without formatting replace and replace Hai nah jadi Hai artikel yang udah kita ketik kita rapihin lagi disini top kita blok tangan kiri di mouse terus pilih ini ya ya Hai terus kita lebarin lagi Hai nah Hai nah tak ada di kiput pilih tek ini ya Hai ini kita lapihin sementer tapi lagi ini tablo semua kita bisa ganti kesini ya fontnya bisa kita ada vitamin disini Hai tuh Hai ini biar api kiri-kiri Kanannya ingat klik ini sorot lalu mister pilih ini ya Nah R kita ada disini nah Hai kemudian ini bisa mister kasih blog hitam ya Nah hampir sama seperti di word Nah kita blog lagi di sini nah kita blog sini hitam ya kita juga bisa menggunakan find and replace nah pen and replace ini kita mau cari apa nih misalkan bahasanya 5R Hai terlihat kata-kata yang ada di sini ya Hai 5R 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 berarti kita mencari kata menggunakan find and replace 5R ini kita coba ganti 5SS s-replace all kita cek lagi di sini Oh ya benar kita udah ganti semua pilih kesini next nah jadinya malah gini yang 5R 5SSS jadi kalau kalian lagi membuat artikel terus ada kata-kata kata-kata yang lupa atau pengen diganti kalian tinggal ketik disini lalu klik di next maka dia akan otomatis mencari oke terus mister mau ganti lagi 5SS jadi 5R ya next ya udah kan 5SS kita lihat hasilnya nah balik lagi ya ke 5R gunakan menu find and replace disini selain mencari kata-kata kata-kata pertambahan match case matching regular expression nah ini kurang lebih hampir sama ya tapi kita tidak menggunakan ke situ Hai kemudian Ayo kita blok lagi disini nah nah ya kemudian disini bentar ya tunggu tunggu sebentar Oke kita lanjutkan lagi nah ini adalah judulnya kemudian ini kita bisa merapihkan paragrafnya ya nah kalau kalian ingin merapihkan paragrafnya kita blok dengan mouse lalu kita merapihkan disini berikutnya langsung kita berupa untuk langsung aja kita berikutnya di sini nah kita belakangnya berikutnya kita berikutnya kita bolnya kita bolnya kita hilangin begini kita lagi lagi ini kalau dalam Microsoft Word juga bisa digeser Nah kita kalau lihat baca buku Hai ya di buku kanan-kanan tulisan menang kita biasa gini yang biar rapi parangnya baca ini menandakan bahwa mulai bacaannya dari sini gitu jadi nggak bisa dalam buku-buku yang kita lalu ada buku sekolah seperti itu Hai dengan ini yo and book kemudian Hai kalian lihat ini apakah sudah sesuai kaedahnya barisnya single dan kita lupa lagi bikin senda udah terus kita atau menggunakan tab di keyboard ya ada juga nah nah ditek dan misalkan bawa buat seperti itu tonton menggeser ini jadi tekan tab-tab pada keyboard Oke ini sudah ini nah nah ini kalau membuat langkah satu ini biar rapi karena kita juga bisa membuatnya dengan dua nomor lingilis nah nomor lingilis ini seperti ini ini nah ya tapi kan lagi dengan mekan ombor tab ya Hai ya ini udah tentap kasih keterangan gambar Hai satu kata ruang enteng bukau lagi ombor nah bukan rupanya diganti punya goto ya phonenya warnanya ya seperti ini disini antar kita bakal kita lagi kita rapihkan nah kemudian kita geser geser ya nah baginya ini kita hilangi kita tekan ini lagi ya kita tekan mana kita cek sabuk lain format baik disini cari disini klik disini nah enggak kok pagi sahabatnya besarin pertama nah itu ya ini kita lanjutin dengan nomor ini kita klik ini dulu kan format disini klik taruh di depan ini kalau dia otomatis berurutan jadi 123 nah kayak gitu ya sini dia ke lagi dan enter nah gambarnya sudah bisa diusaharin Hai lok lagi Hai dengan tetap lagi ya yang tadi sudah paham kan mencari kata dengan replace dan ini disini define and replace ya kita tekan disini lagi tetap anda kuas ya terus kita tindahin di sini nah tomatnya akan satu baris sama di sini nah disini tindahin di sini tindahin di sini tindahin di sini insert drawing atau image sos web itu otomatis bisa mencari ini di blok lagi tetapnya 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 ini juga taruh lagi disini satu para disini nah ya tempatnya kita hilangin yang disini top ya tempatnya ya tempatnya ya tempatnya ini blok lagi top ya ya tempatnya ini blok lagi top ya ini blok lagi lima yang terakhir kita taruh disini lagi sapu terus kita taruh disini top nah tempat ini ya kalau kalian menggunakan Google Doc kalian bisa rapihkan paragrafnya seperti ini gitu nah sekarang kita mainkan lagi permainan dari ini paint and select cari air diganti O X O X O X O X Nah di blok lagi nah kita lihat nah semua yang berhubungan dengan huruf R kita ganti jadi huruf ini ya ingat ini ini bisa seperti ini ya gampang sekali kita makanya kalau kita merapihkan sebuah paragraf dengan kata-kata kita ganti persatanya makanya dengan mudah dan sekaligus kita menggunakan trend and refresh ini ya jangan lupa nanti mungkin kalian bisa coba sendiri biar paham tahu gitu ya kemudian juga eh kita kontrol Z CTS różel CTRL cudci� squeeze lagi ah maka dia udah balik lagi kesemula engh formatnya ya keep udah hilang ekstronnya itu gitu terus ini juga Nah, kita lihat Adapnya Kontrol A Kita kasih warna Kurup A nya secara saligus Kita ganti warnanya Bisa begini Kontrol A lagi Kontrol A ya Dikimpul Dan juga juga hitam Terus Ini bisa kita langsung kasih Headcolour nya Bisa anak kuning Nah, seperti ini ya Selain lagi Headcolour nya Nom Gampang sekali ya Menggunakan Google Doc Kalian juga Nggak usah capek-capek Ngetik Yang Misalkan Kalian Ngambil artikel Dari mana Kalian bisa copy paste Atau kalian juga bisa Menggunakan dari Tools Police Typing Nah, police typing ini juga kan Kalian Bisa menggunakan Suara Untuk mengetik Nah, ini sangat mudah Ini sangat mudah sekali Untuk membantu kalian Misalkan kalian ada tugas Kalian menyimak dan membaca Buku itu Lalu diketik Nah, kalian bisa menggunakan Speaker mic kalian Untuk membantu kalian Membaca dan diterjemahkan Kedalam Sebuah kata Dalam paragraf Di Google Doc Ini sangat mudah Ini sangat mudah sekali Kita seperti ini Beda dengan Microsoft Word Mister belum menemukan Microsoft Word Menggunakan Suara Ya Voice Typing Kayak gini Nah Oke Sampai sini ya Paham Nah, kalian bisa coba Di rumah Untuk Ya Jadi Ini adalah Pengganti Dari Microsoft Word Kalau misalkan kita repot Untuk membuka Microsoft Word Itu Karena gak update Misalkan Formatnya udah Misalkan kita di laptop Atau komputer kita Masih menggunakan Microsoft Word Pasih lama Tapi Kita menggunakan Ngetiknya dengan Yang Software yang update Maka gunakan saja Google Doc Ini sangat mudah sekali Untuk Ya Kalian bisa coba Disini Nah Kita juga bisa Bikin halaman Disini ya Oke Nah Jadi di atas Kalian ini udah ada halaman Halaman 1 Mister klik lagi ya 2 3 3 4 5 Ya Atau Mister Hilangin lagi Disini Case number nya Di Di bawah Nah Kita hilangin dulu Yang bisa Yang di atas Ya Sekarang hilanginnya Sebentar Kita cari dulu Remove Cuter 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 Yang dari Cuter Ini ya Caranya Nah Kita hilangin Maka udah gak ada Lagi ya Atas bawahnya Kita format Klik lagi Cuter Cuter Kita bisa gunain Disini Dibun Test Oke Belum ya Kita Kita Ingin dulu Oke Kita Test Tanda Mulai dari Angka 10 Misalkan Harunya Di Cuter Aja Nah Makan Dia mulai Di Angka 10 Pulender Yang ke 1 Kenapa Karena Kalau Misalnya Kita Membuat Tulisan Membuat Tugas Makalah Misalkan Makalah Itu Kayak Membuat Buku Jadi Kita Edit Perbagian Misalkan Salaman 1 Sampai 5 Kemudian Di Tugas Yang Berikutnya Kita Lanjut Lagi Dari Alaman 6 Hampai Alaman 10 Nah Bisa Seperti Itu Ya Prosesnya Kalian Bisa Bikin Seperti Ini Di Google Oke Mister Cukupkan Pelajaran Hari Ini Kalian Bisa Mencoba Di Di Sampai Nanti Nanti Insya Allah Mister Share Baik Kita Tutup Dengan Doa Kepret Magis Kita Baca Sama-sama Subhanallah Subhanallah Mabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh